29 karakter luhur ini saya kira menjadi modal utama untuk membangun kesadaran yang mencerahkan, untuk melangkah ke depan yang lebih baik. Kenapa timnas Indonesia itu sering kalah? Karena pendidikan itu merupakan sebuah investasi yang penting untuk masa depan Indonesia. Karena kadang-kadang masih ada masyarakat yang kurang melihat pentingnya pendidikan, hanya berpikir secara praktis saja. Nah oleh sebab itu negara harus mengarus utamakan pendidikan ini sebagai... Jadi kalau kita salah langkah di sini, maka bisa berbahaya, 2045 bisa salah. Karena hanya dengan modal kecerdasan inilah ya, baik kecerdasan intelektual maupun emosional, kecerdasan sosial, maka cita-cita untuk menjadikan Indonesia emas 2024-2045 ini akan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar lain harus berjumpa lagi bersama saya di Kasaputra tentunya di Lines Talk yang akan memberikan berbagai macam informasi menarik seputar dunia apapun itu. Pendidikan, kemudian juga olahraga dan lain sebagainya. Dan hari ini kita akan berbicara tentang masalah bonus demografi tahun 2045 yang tentu ini harus dimanfaatkan oleh semua sektor dan semua orang, khususnya orang Indonesia terkait dengan bonus demografi ini. Hari ini kita akan membahas terkait dengan masalah pendidikan. Menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia terdapat masalah serius ketika kita berbicara tentang masalah pendidikan. Tujuh masalah serius itu salah satunya adalah korupsi, kemudian mahalnya biaya pendidikan, kemudian akses digital yang tidak merata di seluruh Indonesia. Dan ini akan menjadi topi pembahasan kita di Lines Talk untuk edisi kali ini yang saat ini juga sudah kedatangan orang-orang spesial. Tentunya ada Profesor Singgih dan juga Profesor Chandra Selamat datang di Lines Talk. Terima kasih. Kita akan berbicara tentang masalah pendidikan, karena ini menurut saya juga adalah salah satu hal yang urgent bisa dikatakan seperti itu. Dan bagaimana metode dan lain sebagainya saya pengen tahu terlebih dahulu nih. Kalau saya mengamati dari sosial media miliknya Profesor Singgih, kayaknya baru dari Nagoya kan, dari Jepang gitu kan. Artinya melihat pertukaran budaya juga di sana. Kalau dilihat antara budaya kita yang ada di sini dengan di Jepang, seperti apa budaya pendidikannya Prof? Ya, jadi sebetulnya antara Indonesia dan Jepang punya basis kebudayaan yang sama ya, yang sering disebut sebagai budaya timur. Hanya saja ketika pendidikan modern itu masuk, masuk ke Jepang dan masuk ke Indonesia, itu melalui satu saluran yang agak berbeda. Jadi kalau Jepang waktu itu melalui Amerika Serikat yang sudah memperjuangkan apa semacam hak asasi manusia, anti kolonialisme dan sebagainya, sehingga waktu itu Jepang punya kebebasan untuk mengadopsi dan mengadaptasi ilmu pengetahuan dan teknologi dari Barat dengan relatif bebas. Nah, sedangkan Indonesia pada waktu itu mengenal pendidikan dan teknologi modern itu melalui kolonialisme. Sehingga kita hanya bisa melihat saja, tetapi yang mengadopsi dan mengadaptasi adalah orang-orang Barat, orang-orang Belanda dalam hal ini. Sedangkan masyarakat Indonesia yang sedang dijajah tidak punya akses yang luas untuk mengakses pendidikan itu. Sehingga hasilnya sekarang tradisi pendidikan modern di Jepang tentu lebih maju daripada di Indonesia. Nah, itu yang akan kita bahas juga, lebih maju ketimbang Indonesia. Kalau versinya Prof. Chandra sendiri melihat pendidikan Indonesia saat ini seperti apa secara general, Prof? Saya kebetulan sampai S2 itu di Indonesia, di praktis pengalaman pendidikan itu mengenal Indonesia. Kemudian S3 di Jerman. Mungkin perbandingan saja dengan negara Maju Seperti Jerman, kebetulan saya membawa keluarga saat itu dan anak saya yang paling besar itu sampai kelas 3 SD. Di situ kelihatan memang perbedaan pendidikan dasarnya itu sangat berbeda dengan kita memang. Jadi yang namanya kebebasan tapi menuju sesuatu yang baik itu sangat terasa di sana. Tidak begitu formal, tapi sudah terstruktur. Jadi agak sulit bagi saya untuk, seperti tadi Prof. Singgi bilang, jelas sekali gitu ya. Kalau saya pengalamannya untuk itu mungkin belum begitu pas untuk visa saya. Tapi ada perbedaan memang, ada perbedaan. Terutama perbedaan karakternya. Karakter itu yang menjadi penting. Kemudian kita juga menghadapi Indonesia Mas tahun 2045, Prof. Singgi. Ini tantangan di dunia pendidikan ini seperti apa harusnya? Karena kita artinya bonus demografi. Banyak orang-orang yang di situ dalam usia yang memang masih produktivitasnya masih tinggi. Tetapi dari sisi pendidikannya ini harus seperti apa untuk menyongsong ini, Prof? Ya jadi yang pertama saya ingin melihat dari sisi negara ya, yang tentu di dalam konstitusi kita itu yang paling bertanggung jawab ya, mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Jadi, mengapa? Karena tanpa pendidikan dan pelatihan yang baik, kemudian pengembangan karakter yang unggul, maka generasi emas 2045 ya akan sulit untuk dicapai. Dan sekarang kita masih menghadapi tantangan yang sangat besar. Nah, oleh sebab itu negara harus mengarusutamakan pendidikan ini sebagai yang paling penting. Daripada partai politik atau kegiatan-kegiatan lain yang mungkin produktivitasnya rendah, saya kira pendidikannya harus di nomor satukan. Kalau kita tidak menginginkan bonus demografi ini menjadi bencana demografi. Artinya ini ya sebenarnya dua mata pisau yang sama-sama memiliki karakternya masing-masing. Ketika memang ini bisa disongsong dengan baik, maka bonus demografi ini akan kita dapatkan dengan baik seperti itu. Nah, kalau Prof. Chandra melihat ini, menyongsong Indonesia emas tahun 2045, artinya banyak sekali yang harus dipersiapkan. Kita berbicara dari lini pendidikan. Kita melihat banyak peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Kemudian juga kurikulum-kurikulum yang mulai diterapkan di Indonesia sebagai hal yang penting, fundamental, artinya seperti itu. Anda melihatnya seperti apa saat ini? Untuk penerapan-penerapan itu untuk menyongsong Indonesia emas 2045? Ya, saya melihat ada hal unik di Indonesia ya. Kalau kita lihat bahwa Indonesia lahir dari sejarahnya cukup panjang, mulai dari 1908, generasi 1908 itu menghasilkan generasi 1928. 28 kemudian menghasilkan generasi 45, seterusnya menghasilkan generasi 66, kemudian generasi 98. Kalau kita lihat uniknya di Indonesia, memang setiap 20-30 tahun muncul generasi-generasi baru, yang saya yakin itu adalah produk dari generasi awalnya. Kita kalau mau bilang 2045, sepikir tepat di tahun ini, 2024, itu merupakan titik pijat. Apa yang sudah kita warisi saat ini, itu merupakan starting point untuk bisa mencapai generasi emas 2045 itu. Jadi kalau kita salah langkah di sini, maka bisa berbahaya. 2045 bisa salah. Jadi saya melihatnya sebenarnya, bahwa pendidikan itu bukan hanya pendidikan ansih, di dalam kelas atau di dalam ruang perkuliahan, tapi sebenarnya lingkungan. Bagaimana generasi 1908, itu kemudian bisa melahirkan generasi 1928, karena lingkungannya. Gitu ya. Nah sehingga saya pikir, di sini, generasi yang sekarang 2024 ini, kita harus menyiapkan tempat. tempat bagi generasi 2045 nanti. Karena kalau kita hanya melulu pendidikan, tanpa melihat setelah mereka nanti bagus kualitasnya, di mana. Oleh karena itu, langkah tepat sekarang di era, terima kasih ini pada pemerintah sekarang, Pak Isnyur Haji Jokowi Dodo, yang telah meletakkan dasar-dasar pencapaian generasi 2045. Kenapa? Karena sekarang kita lihat, bahwa yang namanya hilirisasi, itu jalan. Kemudian generasi, apa namanya, energi terbarukan, itu jalan. Itu sebenarnya memberikan tempat-tempat, bagi nanti generasi yang sekarang ini, untuk bermain di situ. Jadi kita harus menciptakan memang tempat-tempat yang sudah diperlukan, sehingga nanti generasi emas itu sudah tidak bingung lagi. Saya beraktifitas di mana? Ini dia, mulai sekarang, saya pikir, nanti, peralihan nanti, Pak Presiden Prabowo, ini juga akan, kelanjutan. Ini merupakan langkah baik, bahwa melanjutkan, ini berarti Indonesia emas, insya Allah, kalau saya lihat, bisa mulai dari tahun ini. Oke. Sejalan dengan hal itu juga, kita melihat bahwasannya, Rapat Kerja Nasional Lembaga Dawah Islam Indonesia juga menginginkan, hadirnya SDM yang profesional religius, seperti itu Prof. Singgi. Bagaimana? Apakah memang, implementasi karakter ini sebenarnya baik, untuk diterapkan di seluruh Indonesia, sebagai, apa ya, fundamental, kalau Prof. Chandrat tadi berbicara, bahwasannya ini starting point-nya, tahun ini, apakah ketika memang, basic, mencari SDM yang profesional religius, itu akan menjadi sebuah hal yang bagus, pada bonus demografi nanti, atau seperti apa Anda melihatnya, Prof? Iya, saya kira, pendidikan harus, mencerahkan ya, artinya memberikan, dan membangkitkan, kesadaran mengenai, apa yang sekarang, sedang dialami, dan, bagaimana seharusnya, kita melangkah ke masa depan. Saya kira, kalau kita melihat, tadi, yang disebut Prof. Chandrat generasi, tahun 1908, sebetulnya juga, lahir dari, pendidikan, masa kolonial, yang mungkin, disitu, sangat diwarnai oleh, suasana yang, diskriminatif, ya, kemudian, rasis, dan sebagainya, dan itu hanya, mungkin, hanya, sangat kecil, jumlahnya, atau persentasenya, dari elit kita, yang menginyam pendidikan, barat, selebihnya, mungkin, mereka lahir dari, dunia pesantren, tetapi, di tengah-tengah, pendidikan, yang mungkin, tidak mencerahkan, atau mungkin, kurang berkualitas, jika dibandingkan, dengan pendidikan, di Eropa, atau di Jepang, pada waktu yang sama, tapi, kenapa mereka bisa, menjadi, tokoh-tokoh, yang, apa itu, meletakkan, dasar-dasar, bagi, berdirinya, negara, kebangsaan Indonesia, itu karena, tadi, mereka, tercerahkan, bukan hanya, dari pendidikan saja, tetapi, juga dari, dari lingkungannya, yang bisa membangkitkan, kesadaran, yaitu, kesadaran akan, keterjajahan, kesadaran, menyadari, tentang, apa, masalah yang sedang, dihadapi, dan bagaimana, kita harus menyelesaikan, di masa depan, oleh sebab itu, maka saya kira, substansi ini, saya kira, juga harus menjadi, salah satu, referensi, bagaimana kita, mengembangkan pendidikan, terutama pendidikan, karakter tadi itu, karakter yang, mencerahkan, yang, ya, enlightenment, memberikan, kesadaran, sekarang itu, kita pada posisi, yang seperti apa, dan kita ke depan, harus melangkah, seperti apa, untuk mencapai, tujuan, kita berbangsa, dan bernegara itu, jadi, pendidikan karakter, memang sangat penting, dan inilah yang, saya kira, apa yang diprogramkan, oleh, lembaga, dakwah, Islam Indonesia, ya, dengan, moto, profesional, religius, kemudian, juga, kita punya, 29, karakter luhur, saya kira, menjadi modal utama, untuk, membangun, kesadaran, yang mencerahkan, untuk melangkah, ke depan, yang lebih baik, nah, kemudian, tentu saja, yang kedua, itu adalah, kita juga, perlu, membangun, pendidikan, dan, pelatihan, ilmu pengetahuan, dan, teknologi, yang, yang maju, yang inovatif, yang inventif, sehingga, kita tidak, ketinggalan zaman, dengan, negara-negara lain, kalau perlu, kita, ya, lari yang paling depan, dengan semangat, invensi, atau menemukan, sesuatu yang baru, ataupun, inovasi, dengan menyempurnakan, apa-apa yang, sudah ada, jadi, jangan sampai, kita punya teknologi, sudah ribuan tahun, tidak, tidak berkembang, berkembang, misalnya, kita melihat, petani itu, sejak ribuan tahun lalu, itu, pakai cangkul, sampai sekarang, pun pakai cangkul, kalau ada traktor, impor dari, Cina, dari Jepang, dan ini berarti, indeks inovasi kita, ini sangat rendah, makanya, jadi, harus, harus selaras, ya, antara, pengembangan, karakter luhur, karakter yang unggul, dengan, pendidikan, dan pelatihan, ilmu pengetahuan, teknologi, tapi, sebenarnya, Prof, sebenarnya, indeks inovasinya, yang memang, kurang berkembang, atau, sebenarnya, akses untuk, berinovasinya, yang tidak ada, karena, seperti yang kita ketahui, bahwasannya, petani-petani kita, sudah banyak yang luar biasa, Prof, artinya, mereka punya inovasi yang luar biasa, kemudian, juga ada yang bisa mengubah, air menjadi, minyak, seperti itu, dan itu, itu sebenarnya, hal-hal yang, yang sangat, menarik, ketika memang, ini difasilitasi, sebagai, temuan inovasi, dari, masyarakat kita, kalau Anda melihatnya, seperti apa? Ya, saya kira tadi, soal fasilitasi itu, saya kira sangat penting sekali, artinya, para, inovator, dan inventor, kalau perlu, negara itu, pembiaya full, jadi, kalau perlu, dikarantina, dicukupi, segala kebutuhannya, sampai, dia menghasilkan, prototipe, yang bisa, dikembangkan, menjadi, suatu yang, produktif, dan bisa, dimanfaatkan, secara, sosial, maupun nasional, ini, saya kira, baru, keren, ya, nah, kemudian, yang kedua, saya kira, apapun, program kita, yang baik-baik, tanpa, ada dukungan, ekonomi, itu juga, tidak akan, bisa berjalan, oleh sebab itulah, saya kira, juga, kinerja ekonomi, dari pemerintah, ini juga, harus bagus, ya, jadi, mengelola negara itu, ibarat, seperti, mengelola perusahaan, harus ada untungnya, jangan, tiap tahun, rugi, meluluran, bisa bangkrut, karena, tanpa, dengan ekonomi, yang baik, maka, program sebagus, apapun, ya, akan sulit, untuk dicapai, tidak bisa berjalan, termasuk, juga, tadi, para inventor, inovator, ini, dibiayai, dengan, full, dengan optimal, sehingga, betul-betul, bisa, menghasilkan, produk, yang, bisa, diterapkan, di dalam masyarakat, untuk teknologi, artinya, fasilitas total, difasilitasi secara total, bagi penemuan, penemuan, kalau, Prof. Chandra melihatnya setuju dengan hal ini, karena memang, kita melihat banyak sekali, warga, masyarakat Indonesia, yang memiliki inovasi yang sangat luar biasa, seperti itu, akan tetapi mungkin, akses untuk mengembangkan itu, kalau, Prof. Singgi tadi berbicara masalah ekonomi, percuma juga, inovasi ketika, ekonomi tidak didukung, dalam artian, fasilitas tidak diberikan, kemudian tidak didukung, pelatihan, dan lain sebagainya, kalau Anda melihatnya, harusnya seperti apa? Untuk membangun, agar kita mencapai bonus demografi, 2045 itu. Untuk mencapai, bonus demografi, 2045, ya memang kalimat itu, gampang diucapkan ya, tapi bagaimana, mewujudkan itu tantangan, kalau menurut saya begini, satu tadi sudah disebutkan di awal, kita perlu karakter, ada hal yang menarik di LDI itu, ada enam tobiat luhur, di warga LDI, kalau kita lihat, pertama, jujur, amanah, dan musid-musid, kerja keras, tapi juga kita, hemat, ya. Kemudian, itu dari sisi pribadi, yang untuk lainnya, rukun, kompak, dan kerjasama yang baik. Kalau kita lihat, ini merupakan suatu, karakter yang, baik, tapi bagaimana, implementasinya, di lingkungan, itu juga menjadi tantangan. Maksudnya begini, banyak orang bilang, kenapa timnas Indonesia itu sering kalah, gitu ya, karena, mainnya terlalu sopan, terlalu baik dengan lawan. Artinya kalau mau menang, harus ada trik-trik yang membuat lawan itu, memang kalah, gitu kan ya. Dalam hal ini, contohnya adalah ketika, banyak petani kita, yang kemudian, terpuruk, terutama kalau di kalah tim itu, adalah petani sawit. Yang namanya harga, tandan sawit itu, naik turun. Dan cenderung untuk turun terus. Kenapa? Karena Eropa memban. Artinya, negara-negara yang maju, itu benar-benar menghantam kita, supaya kita gak bisa panah maju. Dengan dobrakan bahwa, kita kemudian, memanfaatkan, industri sawit itu, menjadi biodiesel. Jadi sebenarnya, secara teoritis, kita, pemerintah Indonesia ini, sudah menyiapkan, bahwa pada tahun sekian, itu penggunaan energi terbarukan, sekian persen. Tapi ternyata, tidak dilakukan. Dalam turun yang panjang. Nah, pada akhir-akhir ini, itu terlaksana. Kita tahu sekarang ini, mungkin Januari nanti, ada B30. Yang jalan. Kenapa? Karena, dengan kita, menemukan, atau, mengindustrialisasikan, biodiesel tadi, kita bisa menyelamatkan, petani sawit. Kita bisa, berdiri tegak, menghadap, negara-negara industri, yang menekan kita, sehingga, diperlukan, di sini, kalau namanya, menuju Indonesia, Masjid, itu keberanian. Keberanian. Jadi, yang tadi, enam, tobiat, yang luhur, di warga, LDI tadi, masih dipraktekan lagi, dengan keberanian, di lingkungan, untuk mempraktekan itu. Dalam hal, bahwa, kita ya, nggak sepan-sepan amat, gitu. Untuk, kemakmuran, rakyat Indonesia, kita mesti berjuang. Oke, baik. Artinya, memang harus ada, beberapa hal yang, di, inovasi, yang harus, diberanikan, seperti itu. Baik. Kalau kita melihat, dari, lembaga dawa Islam Indonesia, dalam mendukung, pendidikan ya, kita berbicaranya, ranah adalah, kesempatan, yang diberikan, oleh pemerintah, bagi lembaga dawa Islam Indonesia, untuk mendukung, pendidikan itu sendiri. Seperti apa, Pak? Sebenarnya, kalau LDI, mendukung, pendidikan ini, seperti apa, yang sudah dilakukan oleh LDI? Prof. Singgi. Ya, jadi, saya kira, pendidikan, baik itu, pendidikan agama, dan di dalamnya, ada pendidikan moralitasnya, kemudian juga, pendidikan umum, dan pelatihan, ini adalah, merupakan, core business, LDI, sebagai, satu, lembaga dawa, meskipun, tentu saja, sebagai lembaga dawa, LDI, punya banyak program, yang terkenal dengan, delapan program unggulan, LDI untuk bangsa itu, ada kebangsaan, ada ketahanan pangan, energi, dan sebagainya, tapi, saya kira, pendidikan agama, pendidikan umum, dan pelatihan, kemudian, juga, kebangsaan, ini menjadi, core business, yang sangat penting, di dalam rangka untuk, bagaimana kita, sebetulnya, membantu, pemerintah, dalam rangka untuk, bagaimana, mencerdaskan bangsa, karena, hanya dengan, modal kecerdasan, inilah, ya, baik kecerdasan, intelektual, maupun emosional, kecerdasan sosial, maka, cita-cita, untuk menjadikan, Indonesia, emas, ini, akan tercapai, oleh sebab itu, maka, beberapa, dekade terakhir ini, dan, LDI, terus berjuang, sampai, minimal, nanti, target, 2045, itu tercapai, kita, sangat-sangat fokus, untuk mengembangkan itu, ya, baik itu, melalui, pengembangan, pondok pesantren, kemudian, kita juga, sekarang, sedang mengembangkan, apa itu, gerakan, paut, ya, paut, untuk, untuk, profesional, religius, kemudian, juga, ada, boarding school, yang memadukan, antara pesantren, dengan, pendidikan formal, ada juga, sekolah-sekolah, yang kita dirikan, ya, khusus, untuk, sekolah-sekolah, formal, bahkan, sampai, berguran tinggi, ini, adalah, salah satu, bentuk, pengabdian, dan, kepedulian, LDI, di dalam rangka, bekerja sama, dengan pemerintah, ya, untuk menyiapkan, generasi emas, 2045 ini, oke, karena kita sadar, bahwa, hanya dengan pendidikan, dan pelatihan yang baik, kemudian, pengembangan mental, budi pekerti yang, unggul, kita bisa mencapai, Indonesia emas itu, oke, baik, artinya, dari lini pendidikan, sebenarnya, sudah banyak yang dilakukan, kalau, Prof Chandra sendiri, seperti apa, karena kita melihat, bahwasannya, Kalimantan Timur, ya, Profes, sekarang, ini juga menjadi sebuah, akan menjadi sebuah basis, ibu kota, negara, seperti itu, artinya, selama ini terpusat di Jakarta, kan, tetapi, dalam beberapa tahun ke depan, akan banyak kesibukan di sana, kalau dari, LDI, Kalimantan Timur sendiri, untuk mendukung, mensukseskan pendidikan di Indonesia, apa yang sudah dilakukan di sana? Saya pikir, bukan hanya, LDI, Kalimantan Timur, tapi, keseluruhan, seluruh Indonesia, program dari, DPP, yang untuk meningkatkan pendidikan, jadi, saat ini, banyak, teman-teman, kebetulan, yang memang, mempunyai ketertarikan, terhadap, pendidikan, itu, membentuk keyesan SM pendidikan, yang kemudian, mengelola beberapa sekolah, mulai dari SD, SMP, sampai dengan SMA, dan SMK. Kalau saya melihat, ini adalah satu, terobosan, yang luar biasa, di LDI, gitu ya, bahwa, kita bisa, menyediakan pendidikan formal, yang dibaringi dengan, karakter pondok, pesantren. Kalau, sebelum, adanya, pendidikan formal, tersebut, orang-orang, yang ingin, mempunyai ilmu agama, yang baik, pergi ke pondok pesantren. Tapi, saat ini, generasi muda, warga LDI, sudah disediakan, ini, tempatnya, untuk bisa, mengikuti, pendidikan formal, sekaligus, merasakan, suasana, pondok pesantren. Oke, baik, artinya, fasilitas, dari, lembaga dawa, Islam Indonesia sendiri, terhadap, pendidikan ini, sudah banyak dilakukan, salah satunya, Islamic boarding school, tadi. bahkan juga, ini guru-guru juga, dan pamong itu, disediakan, tempat, untuk, mereka, tinggal, di lingkungan pondok pesantren, meskipun, sudah punya keluarga, juga, bisa, tinggal di situ, disediakan. Oke, untuk, mencapai, profesional, religius, tadi ya, memang harus dilakukan, dari seluruh lini, seperti itu ya. Karena, sebagai pamong, itu kan, kadang-kadang, 24 jam, ngomong, dari para siswa, atau santri. Ada yang menarik, adalah, paut tadi ya, paut ini, ini seperti apa, ini, apa-apa yang, yang dilakukan, Prof Singgi? Ya, untuk gerakan, paut, profesional, religius ini, didasarkan, atas, pemikiran, bahwa, usia-usia paut ini, kan, merupakan, usia emas ya, 0 sampai 5 tahun. Nah, kalau ini, tidak di, kelola dengan baik, tidak di manage dengan baik, maka, usia emas ini, akan lewat, begitu saja. Ya, baik itu dari sisi, gisinya, tentu saja, tetapi juga dari sisi, pendidikannya. Nah, kebanyakan, apa itu, masyarakat kita ini, kan, untuk anak-anak balita, kadang-kadang kan, kalau, orang tuanya bekerja, semuanya kan, kadang-kadang hanya dititipkan, begitu saja ya, atau kadang-kadang juga, dirawat oleh, asisten rumah tangga, yang mungkin, barangkali, latar belakang pendidikannya, untuk, mendidik anak-anak balita, mungkin, kurang ya, pokoknya, yang penting, bisa tidur lah, ya, nanti, HRT-nya, mungkin bisa, main HP ya, tidak, rewel, nah, nah, itu, jadi, ini sangat, urgent sekali, usia, maut ini, ya, usia emas ini, jadi, ini harus ditangani dengan baik, karena ini sebagai fondasi yang paling dasar, agar nanti perkembangan di atasnya bisa, apa, berkembang dengan baik, ya, ibarat kita mau membangun rumahnya, itu fondasinya sudah kuat, itu mau dibangun model apa saja, itu bisa, tapi kalau fondasinya lemah, nanti bangunan di atasnya juga akan, akan lemah juga, akan rapuh, dahulu sebab itulah, maka kita melakukan gerakan paut, itu, ya, paling tidak nanti rencananya, setiap PAC itu, satu paut. Kita berbicara juga dari sisi pendidikan ini, kalau menurut Prof Chandra, sebelum, kita nanti, saya nanya ke Prof Singgi juga, apa yang perlu dikembangkan dari sisi pendidikan di Indonesia ini sebenarnya, kalau Anda melihatnya. Jadi kita memang masih kurang fokus ya, kurang fokusnya itu begini maksud saya, semua orang pengen jadi sarjana, semua orang pengen jadi master, semua orang pengen jadi dokter, padahal, dalam konteks kehidupan, itu tidak bisa dijalankan oleh sarjana semua, harus ada, bidang-bidangnya, ada tukang ledang, tukang pipa, tukang, apa namanya, yang lain-lain yang berkaitan dengan teknisi gitu ya. Nah, di kita ini belum ditanamkan dengan baik, bahwa untuk menjalankan sesuatu yang baik itu, maka orang harus ditempatkan di tempatnya, sesuai dengan porsinya. orang yang tidak mampu menjadi sarjana, tapi dia ahli, misalnya di bidang bengkel motor, kenapa dia tidak di situ? Kenapa dipaksakan menjadi sarjana? Kenapa dipaksakan menjadi sarjana? Siapa yang ada uang, dia jalan. Nah, ini yang saya pikir, perlu dikembangkan, bahwa seorang ahli, tukang misalnya, itu juga levelnya mestinya sama dengan seorang sarjana. Tapi di kita, nah itu masalah budaya segala macam, kita mesti berkembang. Tapi paling tidak, bisa diarahkan bagaimana SMK, itu kemudian menjadi unggulan bagi bangsa ini, untuk kemudian, kita bisa sama-sama saling, kalau kita perlu tukang ledeng, kita tidak susah. Betul. Tukang ledeng tidak susah, dan ledeng ini ahli nih. Dia tidak perlu lagi mendesain seorang insinyur, sarjana, mendesain, tidak perlu. Cukup dia ahli di bidang itu. Sehingga di setiap sendi kehidupan, kita berjalan dengan baik. Ini kita orang yang bisa baca, bisa jadi sarjana misalnya kan, misalnya nih ya. Nah, jadi ini yang, yang mesti di benar-benar, pendidikan kita harus, tega mestinya. Kalau dia tidak, tidak perlu sarjana, tapi bagaimana menempatkan orang ini, menjadi orang yang, ya sama di masyarakat gitu. Itu saya pikirnya. Hanya memunculkan minat dan bakat, sesuai dengan, itu dia. Itu dia. Tidak perlu dipaksakan. Betul. Itu dari intinya merdeka belajar sebenarnya. Betul. Itu merdeka belajar, bahkan pemahaman lingkungan seperti itu ya. Baik, saya ke Prof Singgi lagi nih. Terkait dengan gebrakan yang dibutuhkan, untuk menghadapi era disrupsi, menuju Indonesia Emas 2045, khususnya dalam dunia pendidikan ini, seperti apa Prof? Ya, saya kira gebrakan yang pertama adalah gebrakan untuk membangun kesadaran ya. Betapa pentingnya pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan karakter yang unggul ini untuk kita ya, terutama generasi muda. Dan gerakan kesadaran ini harus bersama-sama, terutama yang pertama dari negara atau pemerintah. Jadi tadi saya katakan harus mengarus utamakan pendidikan ini sebagai salah satu solusi yang terpenting untuk menghadapi Indonesia Emas 2045. Demikian juga kesadaran ini perlu juga dikembangkan di dalam masyarakat, bahwa pendidikan itu merupakan sebuah investasi yang penting untuk masa depan Indonesia. Karena kadang-kadang masih ada masyarakat yang kurang melihat pentingnya pendidikan, hanya berpikir secara praktis saja ya. Nah, kemudian yang kedua, saya kira juga hal-hal yang bersifat apa itu, strategis ya. Ini juga perlu dilakukan, termasuk bagaimana mengembangkan kurikulum yang memang ya tepat dan ya patent ya. Sehingga kurikulum itu bisa menjadi sarana untuk mencapai tujuan pendidikan nasional kita itu apa. Nah, kemudian setelah itu masalah-masalah teknis ya. Seperti sarana dan prasarana, pendidikan, kemudian juga bagaimana kita menghasilkan guru yang yang berkualitas, kemudian kesejahteraan mereka dan sebagainya ya. Jadi, kesadaran itu saya kira yang penting. Kesadaran kemudian bagi negara harus diimplementasikan di dalam bentuk policy yang nyata, yang mencerminkan adanya mainstreaming pendidikan ini sebagai program utama ya dari negara ini. Betul, betul. Karena kalau kita melihat Jepang, waktu di Bomi Rosima yang dia cari adalah pendidikan. Iya, guru-gurunya dulu ya. Mungkin Rosima bisa menambahkan untuk sebelum kita berakhir pada sesi ini mungkin tantangan dan apa yang harus dilakukan baik itu dari stakeholder terkait seluruhnya untuk mendukung pendidikan, untuk mendukung bonus demografi 2045. Ya, saya pikir kita mesti bekerja bersama ya. Bekerja bersama dalam artian masing-masing porsinya kita sebagai terutama di bidang di bidang pendidikan ini memberikan seluas-luasnya pendidikan itu kepada masyarakat Indonesia. Oke, baik. Artinya seluruhnya harus didukung ya. Seluruhnya harus didukung ini. Tidak bisa berbicara kurikulum yang baik apabila sarana dan prasarana juga tidak didukung. Seperti itu ya. Setiap kurikulum memerlukan inovasi dari pelakunya. Karena gurunya dosennya harus melaksanakan kurikulum itu ya dengan inovasinya supaya itu bisa berlangsung dengan baik. Baik. Sekali lagi terima kasih. Alhamdulillah jazakal hera Prof Chandra Prof Singgi sudah berbicara tentang masalah pendidikan ini mudah-mudahan bisa memberikan insek yang sangat luar biasa sehingga mungkin masyarakat yang ada di luar sana bisa mengetahui bahwasannya peran lembaga dawa Islam Indonesia dalam mendukung pendidikan di Indonesia ini sangat-sangat terus dijalankan seperti itu dan sudah berjalan sejak lama dan goalsnya adalah ingin menciptakan masyarakat yang memiliki karakter profesional religius. Sekali lagi terima kasih. Alhamdulillah jazakum Untuk pemirsa di rumah terus saksikan Lines Talk jangan lupa like, komen dan juga subscribe akun ini sehingga bisa menjadi sebuah wadah dan juga apa ya bisa menjadi sebuah informasi yang berguna bagi orang-orang yang menonton tayangan ini saya Dika Saputra sampai bertemu di episode selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.